Musik Wakil Wali Kota Jakarta Timur Anwar menerima pendidikan dan latihan dasar Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lampung Barat Angkatan 3 tahun 2017 di Ruang Serbaguna Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Di klub dasar Satpul PP ini diikuti 30 peserta di klub observasi lapangan Satpul PP Kabupaten Lampung Barat dibawahi pimpinan kepala bidang pengembangan potensi teknik umum dan pengembangan sumber daya manusia Provinsi Lampung Situ Siahaan. Anwar mengatakan pihaknya menyambut positif kegiatan di klub dasar Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lampung Barat Angkatan 3 tahun 2017. Menurutnya pendidikan dan latihan merupakan salah satu sistem pembinaan pegawai yang telah tertuang dalam manajemen aparatur sipil negara. Dirinya menjelaskan Satuan Polisi Pamung Praja merupakan institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Mereka melihat sejauh ini Jakarta Timur tidak pernah ada eksiden. Dan maka menerti peraturan kita ke depan lebih baik lagi. Saya sudah sampaikan kepada peserta agar Anda mengikuti dengan baik, silakan, ditanyakan, kegiatan apa, progres apa di Jakarta Timur bisa kondusif seperti ini. Itu mudah-mudahan mereka mau bertanya, mau membagi pengalaman, bagi pengalaman supaya bisa diaplikasikan di tempat yang mereka bertugas. Tentunya hari ini saya sampaikan kepada Satuan Pol, sampaikan materi yang ada, pengalaman yang ada, sarana yang ada, supaya betul-betul mereka mengikuti OL dengan sebaik-baiknya supaya bisa melakukan secara profesional di tempat turun. Ini untuk pengalaman kapititas di provinsi Lampung, lalu jangan lupa. Seperti itu. Yang kedua, saya harapkan hubungan baik ini jangan hanya sampai di sini, ke depan kita juga harapkan mungkin Lampung bisa mengundang kita ke sana, supaya kita ada hubungan emosional lebih baik lagi. Jadi hari ini dari Satu Pol PP Lampung Barat melaksanakan kegiatan observasi lapangan ke Satu Pol PP Jakarta Timur. Tentunya mereka ingin berbagi pengalaman dengan kami di sini, mana yang baik dari Satu Pol PP Tibur, mungkin itu bisa dimanfaatkan, diimplementasi nanti di Satu Pol PP Lampung Barat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satu Pol PP tentunya. Ya ini satu kegiatan yang bagus tentunya, kita berharap tidak selesai sampai di sini. Jadi nanti dari kami barangkali bisa juga anjang sana lah ke Lampung Barat itu kan. Kan bisa saja nanti ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dari Lampung Barat untuk kita terapkan di Jakarta Timur, khususnya di Satu Pol PP. Ya seperti kita ketahui bersama, dikelah dasar Polisi Pamung Peraja pola 150 jam pelajaran ini diperuntukkan bagi PNS Polisi Pamung Peraja yang mau infasing menjadi ASN fungsional. Jadi kegiatan salah satu adalah observasi lapangan dan kami mengambil lokus di Jakarta Timur karena kami melihat Jakarta Timur ini ada tiga ya tugas pokok dari Polisi Pamung Peraja. Satu adalah pengawalan perda ya Pak ya, dan juga penindungan masyarakat serta ketentuan umum. Kami melihat di sini Satu Pol PP Jakarta Timur ini sangat interaktif sekali ya untuk dalam melaksanakan tupoksinya dan juga ini mungkin didukung oleh pemerintah kota. Jadi kami boleh mengambil pembelajaran di sini karena salah satu objek pelajaran adalah mengimplementasikan kegiatan kelten di kelas dan ini boleh dilakdi kami bawa ke Pemda Provinsi Lampung. Perlu juga diketahui bahwa penyelenggara di Polisi Pamung Peraja pada kampung paten kota diselenggarakan oleh Provinsi Lampung. Jadi kami adalah penyelenggara karena itu adalah berdasarkan dari PP38 tahun 2 Agus 10. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, tim Timur Jakarta Goedi melaporkan.